Kalian yang mikir bahwa, oh iya Jessica kan memilih table 5-4 karena itu yang paling terhalang oleh CCTV Dan kalian harus lihat kesaksian Cindy di persidangan Cindy yang pilih handphone, meja ipak Nah sisa air bukan saudara Bukan Loh, kok tadi saudara bilang saudara yang membuang Itu kalau emang ada isinya, kalau misalnya penyampaian yang langsung ke saya, saya yang buang Kalau ada isinya, tadi sudah jelas disampaikan Setelah itu dibawa oleh Triyono, saudara lihat Sudah kosong Hakim mengendus bahwa ada aroma kedustaan yang sangat tajam Dari satu sesi persidangan ke sesi persidangan berikutnya Polisi datang sampai ngerayu, maksa Udah kalau nggak ada kasus katanya gitu ya Ya udah kepaksa Eh gimana, gimana, gimana Jadi ini kasus dipaksa gitu Dipaksa daripada nggak ada kasus Oh dipaksa Oke Kali orang penting ini menelpon saya Pasti di belakang dia ada kasus hukum yang berbau amis Nah itu kan terbukti Pada kasus Verdi Sambu kan amis Sisa kopi Tadi sempat Dicicipi Oleh Devi Tadi sudah ditanya, hanya saya mau memperjelas Iya Devi bilang apa Rasanya Dan baunya Oh kalau itu saya kurang tahu Belum Dia cicipin, terus langsung dilepehin Iya, setidaknya ditanya dong Cuma bilang, wah parah nih Rapping, rapping Langsung disuruh rapping Ternyata Ada sebagian pihak yang tidak suka Lalu diupaya karena sekian banyak cara Untuk memastikan Reza diam Salah satunya Adalah dengan Melakukan intimidasi Lewat telepon Who is this? Tidak usah sebut namanya lah Incial juga nggak dulu Tidak usah lah Yang jelas dia punya pangkat Dia orang hebat Dia pejabat Dia bekerja di salah satu lembaga negara Dan karirnya makin Mentereng I was a journalist Dan waktu kasus ini besar Dulu gue adalah salah satu jurnalis Yang meliput kasusnya Melakukan investigasi Dan mengikuti persidangannya dari awal Sampai akhir Jadi pas tahun 2023 Netflix ngeluarin dokumenter ini Langsung berin Masih Gak usah kita teman-teman wartawan Yang pernah meliput kasus ini Kalian kaum milenial Yang mungkin dulu Ngikutin persidangannya Juga lewat ini Pas tau ada dokumenter ini Juga pasti masih Ternyang-nyang kan Gak usah sekarang guys Dulu waktu kasus ini Lagi berjalan Juga udah terpecah Dua kubu Bahwa ada yang percaya Jessica bersalah Ada juga yang merasa Tulep I don't think so Gue akan mulai point of view gue Pada saat sedang keputusan Dimana hakim Menyatakan Jessica bersalah Dan dijatuhi hitungan 24 penjara Kalian tau Di ruang sedang itu Rius sekali Sebagian besar orang tuh Bertepuk tangan Kayak Wah finally Gue perbadi Sebagian orang yang bengong Kayak Serius ya Yang tersisa saat itu Di gue adalah rasa Bunda-gulana Karena gue Masa belum merasa yakin Bahwa this is a murder case Kalian tau guys Pasal yang dijatuhkan ke Jessica Itu adalah pasal Pembunyuan berencana Itu gak main-main loh guys Dan kenapa gue bilang I'm not sure Karena gue ngerasa Gue gak ngeliat Perencanaannya itu Di sebelah mana Jadi waktu itu Yang gue bilang Perencanaan itu karena Jessica datang duluan Mesen kopi duluan Duduk disitu duluan Sebelum Hani dan Mirna datang Dan dianggap Menaruh Sian muda Disitu Sebelum Mirna datang Now let's talk about the detail Ini adalah kronologi Berdasarkan CCTV Ini aku ambil dari Antaranews.com Ini pemberitaan Di tahun 2016 Pada saat kasusnya berangsung Yap Jessica memang datang Lebih awal di 15.30 Di kafe Konsepansi Kalian tahu gak kenapa Karena it's supposed to be A meet up After office hour gitu loh Cuman karena Jessica Dianterin bokapnya Bokapnya bilang Kita bisa kena 3 in 1 Pilihannya antara Lu datang duluan Atau lu datang paling telat Sekaliannya Jessica milih Yaudah gue datang duluan aja Makanya dia nyampe Di Grand Indonesia Itu sekitar 15.30 Lalu Jessica itu langsung Dilayani oleh Pelayan yang namanya Cindy Kalian yang mikir bahwa Oh iya Jessica kan Memilih table 54 Karena itu yang paling Terhalang oleh CCTV Jadi kalian harus Lihat kesaksian Cindy Di persidangan Cindy yang pilihin Meja itu Ini pemberitaan dari Kompas Masih di tahun 2016 Jadi Jessica itu Tidak punya peninggihan Selain mendapat meja Nomor 54 Di kafe Olivier Kenapa? Karena Jessica datang Untuk bilang I need care for four Jadi dia butuh Sofa atau kursi Untuk 4 orang Resepsionista tanya Mau non-smoking Yang non-smoking Oke mau table atau sofa Oke fine sofa Yang tersisa Meja 54 guys Sebagian perencanaannya Itu disebelah mana It was just like Coincidence Kayak Ya udah lu dapet meja itu Balik ke kronologi Oke setelah mesen table Jessica itu di 15.32 Sempat keluar dari Kafe Olivier Kenapa? Asal kalian tahu Di persidangan juga dimunculkan chat Bahwa Jessica sempat nanya Ke Mirna Dan temen-temen yang lain Kalian datang jam berapa Dan Mirna tuh sempat jawab I think 4-ish 4-ish ya jempatan gitu loh Nah terus Jessica keluar Untuk beli bed and body works Kayak mau kasih gift lah Ke temen-temennya Gue ya kalau jadi Jessica Juga akan melakukan hal yang sama Mungkin gue gak akan belanja Buat temen-temen gue Gue belanja buat diri gue Tendiri lah gitu Orang belum ada yang datang Ya penting gue udah pesen sofa Gitu gue jalan-jalan ke mall Nanti gue balik lagi Dan kalian harus lihat Jessica balik lagi jam berapa 16-14 Jessica datang Untuk kedua kalinya Logikanya adalah Gue pun akan melakukan yang sama Ketika temen gue bilang Mau datang jam 4 Gue jalan-jalan dulu keluar Gue akan balik lagi Ya jam 4 lewat lah Dengan harapan Temen gue juga datang Nah bagian perencanaannya itu Di sebelah mana Kalau dia bener-bener Emang berencana Ingin menaruh racun Di minuman Dia tahu Mirna akan datang jam 4an Dia akan tetap duduk di table itu Mesenur di awal Betul-betul Udah dibalik lagi Kopinya udah ada dulu Terus balik lagi jam 4 lewat Ya pasti kalau Mirna udah datang Gimana Terus ada yang nanya Kenapa cuma Mirna Yang dibeliin kopi duluan Kenapa yang lain Enggak guys Di persidangan juga Dikasih lihat chat Bukti chat group Bahwa Jessica Itu nanya ke semua Ya ke Honey Ya ke Jessica Dan juga ke Vera Rencananya ada juga Satu orang lagi Semua Tidak jawab Hanya Mirna Yang sudah pasti Mau pesen Ice kopi Vietnam Itu pilihannya dia Karena dia udah pernah nyoba Kata dia suka Dan jam 16.24 Sampai 16.26 Itu kopi disajikan Di meja itu Kalian pikir aja Mungkin gak Mirna bisa aja Datang jam segini Bisa kan Kan Jessica gak tau Mirna kan bilang jam 4an Apakah Jessica tau Mirna akan sampai Jam 17.17 Bareng Ayol Nurut gue Begitu bodohnya Ketika Seorang pembunuhan Berencana Mencoba untuk Meracuni korbannya Direntan waktu ini Ketika dia tidak tau Pasti korbannya Datang jam berapa Nah kalau pas lagi Nuang Tiba-tiba korbannya Datang dimana Yang membuat gue ragu Lagu ini adalah Pembunuhan berencana Itu karena Perencanaan dari Seki alat pembunuhan Yang katanya Sianida ini Itu selama persidangan Tunggu gak Gak bisa ditemukan Kayak Ya jika belinya dimana Dapetnya dimana Nah kan kalau Pembunuhan berencana Berarti dia harus Merencanakan dong Ya beli Sianidanya dulu Atau cari Sianidanya Dapet Sianidanya Dan dia terbang Cui dari Australia ke Indonesia Guys untuk perkemuan itu Oke lah mungkin gak di Australia Mungkin belinya di Indonesia Ya dimana Transaksinya Pembelian Sianida itu Atau Bukti bahwa Sianida itu Dibeli Itu yang diambil Dia kira-kira Bahkan motifnya pun Dia kira-kira Kira-kira Lain apa motifnya Itu gak ada Pembunuhan berencana Berarti lo Pasti udah tau korbannya Udah tau alasannya Sampai lo rencanakan Betul sih Dan perasaan gue Setelah nonton dokumenter ini Masa sama Seperti perasaan gue Terakhir dulu Dengan sidang Yes Bunda bulan Iya Si Bang Siur juga Katanya Ada Kaitannya dengan Sambo-sambbo Apakah benar Begini Saya Berbeda dengan Di kasus-kasus lain Pada kasus Jessica ini Memang saya tidak hadir Di ruang persidangan Oke Jadi sudah ada komunikasi Dengan pihak penasihat hukum Saya akan dihadirkan Sebagai ahli Di persidangan Tetapi karena Waktunya berkonflik Dengan agenda saya yang lain Maka saya tidak Hadir Tetapi saya pastikan Dengan etikat baik Saya tetap berbagi perspektif Keilmuan Di ruang publik Termasuk ngobrol-ngobrol Seperti ini Ternyata Ada sebagian pihak yang tidak suka Lalu diupaya Karena sekian banyak cara Untuk memastikan Reza diam Salah satunya Adalah dengan Melakukan intimidasi Lewat telepon Who is this Tidak usah sebut Namanya lah Insial juga Tidak usah lah Yang jelas dia punya pangkat Dia orang hebat Dia pejabat Dia bekerja di salah satu Lembaga negara Dan karirnya Makin Mentereng Jadi Suatu siang yang panas itu Saya ditelepon Panjang lah ya Obrolannya Tapi intinya Dengan ada yang arogan Dengan kosa kata Yang menurut saya rendahan Dia mendesak saya Untuk diam Nanti saya akan Perlihatkan sesuatu Kata dia Oke Saya coba kejar kan Beberapa hari kemudian Saya kontak dia Dua atau tiga kali Mana pak Katanya memperlihatkan Saya sesuatu Tapi dia tidak kunjung Merespon Sampai sekarang Sampai sekarang Eh tunggu dulu Jadi upaya dia Mengintimidasi saya Supaya saya diam Rata tidak tembus kan Alhamdulillah Tidak tembus lah Karena pertolongan Tuhan juga Sekian tahun kemudian Orang ini Kembali menelpon saya Dan melakukan Ancaman yang kurang lebih serupa Pada kasus apa? Pada kasus Verdi Sambo Sampai akhirnya Mbak Vista Saya sendiri yang menarik simpulan Gara-gara Dinepon berulang kali Saya sendiri menarik simpulan Tiap kali Orang penting ini Menelpon saya Pasti di belakang dia Ada kasus hukum Yang berbau amis Nah itu kan terbukti Pada kasus Verdi Sambo Kan amis Karena semula Ada rencana Bukan ada rencana Sudah dilakukan Obstruction of justice Oleh Alat-alat Negara sendiri Kita mau bilang Oknum Ya apa boleh buat lah ya Dengan rendah hati Kita sebut oknum Tapi kalau sudah melibatkan Lintas lembaga dan kementerian Sebetulnya kita punya alasan Untuk bertanya ulang Tepat tidak nih Penggunaan kata oknum Tapi intinya adalah Setiap kali dia menelpon saya Bakal ada bau amis Yang menyerbak Dari kasus hukum ini Menyeramkan sekali ya Saya mendengarnya Jadi saya punya alasan juga dong Sebagai mana netizen hari ini Sepertinya ada yang kurang beres nih Pada kasus kopi cyanida Begitu kan Benar Dia orang institusi Dalam pemahaman Bang Resa Itu seperti apa Iya Tadi saya katakan Dia pejabat Dia menduduki jabatan penting Di lembaga penting Sampai sekarang Masih Masih Wow Siapakah dia Padahal saya bayangkan Kalau memang proses Menegakan hukum itu berjalan Asis air bukan saudara Bukan Loh Kok Tadi saudara bilang Saudara yang membuang Itu kalau memang Ada isinya Kalau misalnya Penyampaian yang langsung ke saya Saya yang buang Kalau ada isinya Tadi sudah jelas Sampaikan Setelah itu Dibawa oleh Triyono Saudara lihat Sudah kosong Ini berbelit saudara Saudara bilang Tadi ada membuang Air dari keko Sisa daripada Air yang dari Meja 54 Ini Meminggungkan Ya Bagaimana Bagaimana saudara Bisa pastikan Bahwa teko Yang kau ambil Di Pentri itu Ada teko Yang dipergunakan Oleh Agustriono Untuk menuang Di meja 54 Kalau itu Saya kurang tahu Pokoknya Saya ngambil Dari ini Dari pentri Langsung saya Pindah kembali Teko yang ada Di tempat saudara Ada berapa Ada dua Pada saat saudara Mengambil di pentri Satu teko Teko yang lain Dimana terletak Di atas saya Di baris Itu Nge-rekam medis Alamah rumah Mirna Untuk ngebuka opsi Bahwa Nih Gue kasih tahu nih Buat yang bilang Korban Netflix nih Lo pada Korban Netflix nih Lo nonton cuma Satu setengah jam doang Serahkan gue Ikutin sidang Itu berbulan-bulan Sampai lapan bulan Gue ikutin itu Sidang Gue kagak makan Gue kagak tidur Gue kagak kerja Gue pelototin aja TV Sidang Ya kan Lo percaya Netflix Cuma satu setengah jam Ya menurut lo Netflix itu Walaupun videonya Satu setengah jam Tapi kan mereka Riset dulu Itu Mereka Setahun loh Risetnya loh Ya kan Ampe bahkan Yang tidak terpikir Di persidangan Itu reka medis Reka medisnya Si Mirna Pernah gak tuh dibahas Enggak kan Gak dibahas Di persidangan Kita gak tahu nih Si Mirna punya Riwayat penyakit apa Ya kan Kalau reka medisnya Dibahas kan jadi menarik Malah sibuk Amat gelas Otopsi gelas aja Kelas aja Sisa kopi Tadi sempat Dicicipi Oleh Devi Tadi sudah ditanya Hanya saya mau Pemenang perjelas Devi bilang Apa Rasanya Dan Baunya Oh kalau itu Saya kurang tahu Loh Dia cicipin Terus langsung dilepehin Iya Setidaknya Ditanya dong Cuma bilang Wah Pak Arani Rapping Rapping Langsung disuruh Rapping Disuruh Rapping Terus disuruh Simpan Langsung dicuci Apa parah Bagaimana Di wrapping Di wrapping Di tutupin Pakai plastik Ya ulang dulu Ini sangat menarik Pada saat Dia disedot Dicicip sedikit Dicicip sedikit Nggak disedot Dia cuma ditetesin di tangan Iya tapi Ditaruh ke lidahnya Ditaruh ke lidahnya Nggak tahu pakai tangan Apa begini Saya kurang tahu Kalau itu Dari saksi Jadi Jadi yang mulai Iya Pak Jadi gini Saya sudah katakan Yang mulia Saya Kasih dong kesempatan Kita ya Kita juga Menginginkan Kebenaran materi Kalau dia benar bersalah Silahkan majelis hakim Hukum dia Tapi kalau dia Tidak bersalah Silahkan Bebaskan dia Saya juga Tidak ingin Menjadi pembela Yang bohong-bohongan Oleh karena itu Mari kita buka Semuanya Saya juga Tidak mau menjadi dosa Kalau saya Membebaskan orang yang bersalah Ya sudah Tidak mau berdosa Sudah cukup Penasihat Sudah Sudah paham Sudah paham Menyedihkan Pilunya Jessica Kumala Wongso Ramal ini sebut Sahabat Mirna Solihin Simpan banyak luka Sampai tak berani Lakukan ini Selama di penjara Aura Jessica Kumala Wongso Kini dibongkar Sosok peramal ini Peramal ini Bahkan sebut Sahabat Mirna Solihin Simpan banyak luka Tak hanya simpan banyak luka Jessica Kumala Wongso Juga tak berani Lakukan ini Seorang peramal Mengungkap Aura Jessica Wongso Yang kini berada Di penjara Seperti yang diketahui Jessica Wongso Mendapat vonis penjara Selama 20 tahun Meskipun Bukti-bukti yang ditemukan oleh polisi Sangat lemah Jessica Wongso Telah menjalani hukuman pidana Selama 7 tahun penjara Terhitung sejak tahun 2016 lalu Namun belakangan ini Nasib Jessica Wongso Yang berada di penjara Kembali disorot Pasca film dokumenter Berjudul Ice Cold Yang ditayangkan Netflix viral Gara-gara film tersebutlah Banyak netizen yang kembali Menyoroti kasus Jessica Wongso Tak terkecuali Seorang peramal Pemilik dari akun TikTok AdSemut02 Dari akun tersebut Peramal tersebut mencoba Membaca aura Jessica Wongso Melalui kartu tarot Peramal tersebut Menyebutkan bahwa Aura Jessica Wongso saat ini Terlihat sangat tenang Dia juga menyebut bahwa Ada banyak cerita yang dipendam Oleh Jessica Wongso Namun Jessica Wongso tidak memiliki nyali Untuk menceritakan kisahnya Karena dia sebelum Belum sepenuhnya percaya Kepada orang lain Terawang Jessica Wongso Dari auranya Sangat terlihat Kalau dia karakternya sangat tenang Dia menyimpan banyak cerita Yang sulit dia utarakan Karena dia merasa Untuk saat ini belum ada Yang bisa dia percaya Semoga Dia menemukan orang Yang dia percaya Karena saya yakin Bahwa dia butuh sosok Yang benar-benar Bisa mendengarkan curhatan hatinya Pujar peramal tersebut Postingan tersebut Langsung menjadi buah bibir netizen Banyak netizen yang berharap Jessica Wongso Segera mendapatkan keadilan Kata netizen Andai Jessica Tak bersalah Semoga cepat Dapat keadilan Kata netizen lain Tabur tuai Siapa dibalik semua ini Akan Dinyatakan Semangat Jessica Tuhan besertamu Jess Kata netizen lain Terawang-terawang gini Jadi ingat Kasusnya Yana Baru terawang Dari dulu kemana Mentang-mentang lagi viral Sekarang Baru saja Mau nanya Tentang Jessica Semoga dia kuat Iya kasihan Semoga ada keadilan Kebenaran Tuhan Terawang-terawang galetan Sekarang-pertising Kamu Sdiyata